Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semua Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk kali ini saya akan membuat salah satu video Tentang cara melakukan korupsi yang paling efektif di Kota Kupang Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Mengenai nama lengkap saya Nama lengkap saya Hirdianto Mesakola NIM 170-30-31-43 Saya dari kelas C semester 6 Terima kasih sebelum saya akan menjelaskan tentang materi saya Terkait cara melakukan korupsi yang paling efektif di NTT Maka saya akan memberikan terlebih dahulu salah satu materi Dan materi yang saya akan sampaikan di sini Saya akan mengambil salah satu contoh cara melakukan korupsi yang paling efektif Secara melakukan korupsi yang paling efektif di NTT Saya ambil salah satu contoh itu Yaitu penghutan liar Penghutan liar atau biasa disingkat pungli Dapat diartikan sebagai penghutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi Oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunan wewenang yang memiliki tujuan Untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayaran penghutan Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih Baik itu pengguna jasa maupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung Untuk melakukan transaksi rahsia maupun terangan-terangan Dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan Dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat Mengenai arti kata pungli seperti uang sokok, uang pelicin, uang semir Salam saat tampil uang, siluman uang jasa, uang titip Undang-undang nomor 20, angkos administrasi uang ikhlas 3S, senang sama senang Dan lain sebagainya Setiap orang dapat melakukan pungli Tak terkecuali pejabat negara maupun swasta Dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang Untuk terjadinya praktik penghutan liar Antara lain sebagai birokrasi yang berbelit-belit Pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh undang-undang Atau peraturan sistem yang tidak open manajemen Wewenang yang tidak terkendali Serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri Salah satu sumber permasalahan terbesar Kering terjadi praktik pungli Yaitu terletak pada penguasan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan pembangunan Serta peraturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara Dalam urusan penyelenggaran kepentingan perseorangan Dan kepentingan masyarakat Penguatan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana Yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat Walaupun sebenarnya dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP Tidak satu pun ditemukan pasal mengenai tindak pidana penguatan liar Atau delik pungli Pada dasarnya penguatan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama Dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan Untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum Sehingga secara tersirat Dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi Pada pasal 12 huruf E UU nomor 20 tahun 2001 Berasal dari pasal 423 KUHP Yang dirujuk dalam pasal 1 ayat 1 huruf C UU nomor 3 tahun 1971 Dan pasal 12 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Sebagai tindak pidana korupsi Yang kemudian dirumuskan ulang pada undang-undang nomor 20 tahun 2001 Dinas perhubungan sebagai satu badan yang menanggani lancar hubungan jalur darat Laut dan udara dalam hal retribusi maupun non-retribusi Kerap terjadi tindakan pengutan liar yang dilakukan pegawai ataupun pejabat aparatur negara di dalamnya Dimana salah satu kenyataan yang ada adalah Supir truk yang muatannya berlebihan dapat meluati jembatan tebing Hal semacam itu dapat terjadi dikarenakan pihak supir atau pengusaha melakukan suap Atau bahkan pihak pegawai dinas perhubungan melakukan pungli yang menjadikan jembatan timbang tidak berfungsi Dalam menjalankan tugasnya aparat memang sering menarik uang Serta uang ekstra dari layanan yang diberikan kepada warga masyarakat untuk kepentingan pribadi Pada tahun 2016 dikeluarkan peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pengutan Liar Serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendaya Gunan Aparat Negara Reformasi Birokrasi nomor 5 tahun 2016 Tentang Pemberantasan Praktik Pengutan Liar atau Pungli Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Menurut pandangan pembentukan undang-undang Suatu aturan dibuat untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat Dengan diterbitkannya peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 ini Diharapkan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat yang baik Keberhasilan pemberantasan pungli yang termasuk ke dalam kategori korupsi Akan membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa, dan negara Karena praktik pungli menunjukkan suatu perbuatan yang rusak Busuk, bejat, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan Dalam hal ini, kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan mengenai adat tindaknya perbuatan pidana dan mengelesaikan perkara pungutan liar yang dilakukan pejabat aparatur negara guna tersiptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat Pungutan liar bisa disingkat pungli Adalah pungli yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum Oknum petugas Dan petugas dengan tujuan untuk mencapai suatu kepentingan tertentu Baik individu maupun masyarakat Terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah atau tidak memenuhi secara formal maupun material dan melawan hukum tindak pidana Pada tahun 2016 dikeluarkan peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tuntas apu bersih pungutan liar Serta didukung dengan terbisnya surat edara menteri pendaya gunan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 5 tahun 2016 Tentang pemberantasan praktek pungutan liar atau pungli Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Baik terima kasih Dan saya setelah membacakan hasil materi saya tentang pungli Pungli merupakan salah satu tindakan yang tidak kebaik Karena kalau kita melihat pungli itu adalah perbuatan yang melawan aturan Bagi saya juga pungli itu sudah termasuk dalam kategori korupsi Karena sama-sama memberas uang dari rakyat Oleh karena itu bagi saya pungli seharusnya tidak harus dilakukan Karena ketika seseorang melakukan pungli tersebut Otomatis akan merusakkan setiap kehidupan masyarakat Dan otomatis akan merusak kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat Kalau kita berbicara pungli melihat kehidupan bangsa dan negara Di Indonesia praktek pungutan liar atau pungli ini sangat merajalilah Salah satunya termasuk di kota Kupang Kota Kupang juga merupakan salah satu kota dengan praktek pungutan liar terbanyak Kalau biasa orang melakukan pungli dengan tujuan itu adalah Untuk kepentingan diri sendiri atau hanya untuk memperkaya diri dan peribadinya sendiri Tanpa memperhatikan orang lain atau orang yang sedang ekonominya sangat kecil Atau orang yang tidak mampu begitu Dan untuk berbicara mengenai pungli Saya sendiri pernah merasakan Waktu itu saya ketika sudah mempunyai kendaraan sepeda motor Maka saya harus mengurus SIM Saya mengurus SIM di kantor kepolisian pengurus SIM online dekat Kuanina Berhadapan dengan rumah sakit Bayangkara Kupang Dan setelah saya sampai di tempat tersebut untuk melakukan pembuatan SIM Saya ketika saya bertemu dengan petugas kepolisian untuk menanyakan ini Memberitahukan bahwa saya datang untuk melakukan pembuatan SIM Lalu setelah itu petugas dari kepolisian Dia menanyakan kepada saya Apakah saya sudah membawa berkah surat keterangan sehat dari dokter Dan itu waktu itu saya kan masih awal-awal Jadi saya belum terlalu mengerti Dan setelah kemudian itu Saya diarahkan untuk pergi ke rumah sakit di Sebelah Itu sudah berhadapan dengan kantor kepolisian tersebut Dan disitu saya diarahkan ke petugas kesehatan Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Setelah saya ke petugas kesehatan Menuju ke petugas kesehatan Saya diperiksa kesehatan saya Pokoknya seluruh kesehatan saya Dan itu saya memang dinyatakan sehat Dan setelah menerima Menerima surat keterangan sehat dari dokter Dan itu saya diminta oleh petugas kesehatan Untuk membayar surat hasil kesehatan Hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Waktu itu saya bayar dengan harga Rp105.000 Kalau sudah Kalau tidak membayar Maka otomatis kita tidak bisa mengambil surat keterangan sehat tersebut Maka harus dilakukan Pembayaran Dan setelah Setelah saya melakukan pembayaran Saya pikir Kok satu lembar kertas Tapi harganya mahal begitu Saya berpikir Alhamdulillah ini Ini Kemungkinan sudah termasuk Pengli Karena orang yang Saya pikir hanya Masa kok kertasnya satu lembar saja Kok dibayar sampai Rp105.000 Dan waktu itu saya tidak pikir panjang Karena Waktu itu saya terburu-buru dalam pembuatan SIM Dan Setelah Selesai menerima surat keterangan sehat Dari Petugas kesehatan Saya langsung Saya langsung menuju ke Ketugas kepolisian Untuk melanjutkan Pembuatan SIM Dan setelah saya Sampai Di petugas Saya menyerahkan Dokumen surat Keterangan sehat dari dokter Kepada kepolisian Lalu itu saya Tunggu beberapa menit Kemudian itu Saya dipanggil Masuk ke dalam Untuk Untuk ditanyakan Mengenai Eh Ditanyakan identitas saya Untuk melakukan Pembuatan SIM Dan setelah Pembuatan SIM Saya dituntut Untuk membayar lagi Dengan harga Rp300.000 Dan Dan karena Jadi jumlah ditambah Dengan Surat ketenang sehat Itu Itu jumlah SIM Sudah Rp400.000 Saya pikir-pikir Ini Ini Sudah Ini Pekerjaan seperti itu Ini Sudah termasuk dalam Salah satu praktek Pungli Pungtan liar Di otak kupang Ini Begitu Begitu Besarnya Dana yang Dikeluarkan Dikeluarkan Hanya untuk Pembuatan SIM Saja Bisa sampai harga Mahal-mahal Saya pikir Ini sudah Termasuk Pungtan liar Dan ini Pungtan liar Di kota kupang Sampai saat ini Masih merajalela Salah Termasuk juga Dalam Seperti yang tadi Saya bacakan Dalam materi Mengenai Dinas perhubungan Kalau Maksudnya Ada Truk Yang masuk Dengan bermuatan Truk Yang masuk Ke Satu tempat Atau Satu wilayah Otomatis Harus Membayar Ke Dinas perhubungan Itu Itu Otomatis Harus Harus Membayar Mahal Dan Saya pikir Ini juga Termasuk Pungtan liar Otomatis Mereka Misalkan Harus Membayar 5 ribu Tapi mereka Dituntut Untuk membayar 10 ribu Dan Uang yang 10 ribu Yang susahnya Itu Akan mereka Dapatkan Saya pikir Ini juga Sudah termasuk Pungtan liar Karena Sudah Memungut Biaya Seseorang Dan Yang kita Tahu Ini Pungtan liar Itu Di kota Kupa Ini Begitu Merajala Merajalela Dan Yang Membuat Dalam Satu Tempat Wilayah Atau Satu Satu Kota Apabila Satu Dalam Satu Wilayah Apabila Satu Wilayah Tersebut Tidak Ada Kemajuan Itu Yang Menjadi Faktor Permasalahan Adalah Karena Adanya Praktik Pungtan liar Yang Begitu Besar Karena Kalau Melakukan Praktik Pungli Itu Sama Juga Dengan Dikategorikan Dengan Korupsi Karena Sudah Memeras Uang Rakyat Dan Orang Yang Melakukan Korupsi Pada Umumnya Hanya Untuk Memperkaya Diri Sendiri Selain Selain Pungli Adanya Juga Dengan Kasus Manipulasi Data Manipulasi Data Itu Di Kota Kupan Juga Merupakan Salah Satu Salah Satu Permasalahan Dan Itu Sangat Banyak Dilakukan Oleh Para Oknum Oknum Tertentu Manipulasi Dat Itu Biasanya Dilakukan Misalkan Ketika Dari Oknum Oknum Membuat Satu Sosialisasi Tetapi Dari Panitia Yang Berjumlah Sepuluh Orang Dan Mereka Hanya Memberitahukan Kepada Pemerintah Bahwa Mereka Sedang Melakukan Sosialisasi Dan Otomatis Mereka Hanya Membuat Tanda Tangan Sendiri Mengenai Misalkan Contoh Saya Sebagai Ketua Untuk Membuat Sosialisasi Saya Hanya Membuat Manipulasi Data Saya Menulis 50 Orang 50 Orang Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Dan Itu Saya Diserahkan Ke Pemerintah Dan Pemerintah Memberikan Bantuan Dan Otomatis Bantuan Yang Saya Terima Itu Adalah Milik Saya Dan Saya Sudah Menipu Bahwa Ada 50 Ada Sekitar 10 Orang Dan Kalau Kita Dalam Setiap Kegiatan Itu Otomatis Harus Setiap Orang Pantia Pantia Pelaksanaan Dia Itu Harus Dibari 100 Biasanya Itu 150 Rp Kalau Tidak Salah Itu Nah Dan Di Kupan Ini Merupakan Salah Satu Masalah Kalau Manipulasi Data Itu Di Kupan Masih Sangat Banyak Dan 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 Banyak Yang Tidak Melakukan Kejujuran Dalam Melakukan Situ Pekerjaan Misalkan Termasuk Salah Satunya Itu Dana Desa Biasanya Kalau Kita Melihat Jumlah Dana Yang Masuk Ke Desa Setiap Tahun Itu Dengan Adalah 1M 1 Miliar Bagi Saya 1 Miliar Itu Sudah Sangat Besar Karena Saya Sendiri Kalau Pegang Uang Sebesar 1 Juta Saja Itu Saya Sudah Anggap Lumayan Besar Juga Apalagi 1M Dan Kita Lihat Dana Di Desa Tiap Tahun Masuk 1M Tetapi Perkembang Dan Pertumbuhan Desa Itu Tidak Ada Ini Yang Menjadi Permasalahan Adalah Karena Dari Para Petugas Desa Tidak Mengelola Keuangan Dengan Baik Dan Sudah Memakan Banyak Dana Dan Otomatis Misalkan Masuk 1M Otomatis Dari Desa Dia Akan Sisipkan 500 Juta Untuk Dirinya Dan Juga Untuk Petugas Desa Dan Dari Petugas Desa Dan Otomatis Yang Sebagian 500 Juta Akan Diserahkan Kepada Misalkan Kepada Dusun Atau RT Dan Misalkan Kedusun Otomatis Sudah Turun 250 Juta Dan 250 Juta Kalau Sudah Diturun Turun Ke RT RT Mungkin Sesebagain Mungkin Sekitar 150 Juta Mungkin Eh 125 Juta Dan Dan Dilakukan Dan Ketika Sudah Sampai RT Maka Program Pembangunan Yang Dilakukan Otomatis Dana Pembangunannya Tidak Terjalan Karena Kalau Membangun Suatu Pembangunan Di Desa Misalkan Untuk Memperbaiki Jalan Raya Otomatis Harus Membutuhkan Biaya Yang Begitu Besar Tetapi Karena Begitunya Penglihan Dilakukan Oleh Para Ukrum Tersebut Sehingga Kemajuan Desa Pembangunan Di Desa Tidak Ada Salah Satunya Karena Sudah Memeras Seluruh Uang Rakyat Sehingga Pembangunan Yang dilakukan Tidak Berjalan Dengan Baik Seharusnya Sebenarnya Pembangunan Tentu Ada Cuma Karena Daripada Ukrum Tersebut Tidak Tidak Memberikan Dana Memberitahukan Dana Yang Baik Dengan Jujur Kepada Masyarakat Sehingga Dari Masyarakat Pun Juga Tidak Mengetahui Berapa Jumlah Dana Desa Yang Masuk Dan Berapa Berapa Dana Anggaran Yang Dibutuhkan Untuk Melakukan Pembangunan Seperti Jalan Raya Kita Melihat Di Kota Kupang Yang Menyebabkan Menyebabkan NTT Atau Provinsi NTT Itu Masih Banyaknya Angka Kemiskinan Salah Satunya Menjadi Permasalahan Dalam Angka Kemiskinan Adalah Karena Tingkat Korupsinya Tinggi Tingkat Korupsinya Tinggi Seperti Yang Saya Tadi Sudah Saya Jelaskan Yaitu Adanya Pongli Manipulasi Data Adanya Korupsi Dan Ketiga Hal Tersebut Ini Sangat Besar Karena Memakan Banyak Rakyat Atau Menguras Uang Negara Hanya Untuk Kepentingan Diri Sendiri Dan Bagi Saya Orang Yang Melakukan Korupsi Itu Merupakan Salah Satu Bentuk Perbuatan Yang Tidak Baik Perbuatan Yang Tidak Berkaitan Dengan Nilai Nilai Kemanusian Karena Karena Orang Yang Melakukan Korupsi Pada Umumnya Tidak Untuk Mementingkan Mementingkan Kehidupan Bangsa Dan Negara Atau Atau Untuk Membangun Kota Tetapi Orang Yang Melakukan Korupsi Itu Hanya Pada Umumnya Untuk Memperkaya Diri Sendiri Dan Bagi Saya Seharusnya Pemerintah Itu Harus Bekerja Dengan Cerah Dengan Tegas Harus Bekerja Dengan Jujur Agar Dalam 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 Kota Adanya Kemajuan Khususnya Di NTT Kota Kupang Dan Di Berbagai Desa Kalau Kita Melihat Perkembangan Korupsi Di NTT Salah Satunya Di Kota Kupang Itu Begitu Besar Apalagi Yang Kita Kita Saat Ini Itu Yang Kita Alam Saat Ini Virus Corona Virus Ini Dia Sangat Menyeram Pada Alat Penampasan Manusia Dan Otomatik Harus Membutuhkan Banyak Bantuan Itu 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 Bantuannya Dari Pemerintah Otomatis Bantuannya Masuk Ke Berbagai Daerah Otomatis Mereka Akan Menguras Atau Mengurangi Setiap Mengurangi Kecil-kecil Dana tersebut Sehingga Dana Yang masuk Ke seluruh Wilayah Tidak 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 Mendapat Ketersukupan Oleh Karena Itu Seharusnya Orang Yang Bertugas Dalam Menanggani Bantuan Untuk Kesehatan Untuk Ini Untuk Mencegah Virus Corona Harus Dilakukan Dengan Kejujuran Karena Kejujuran Itu Penting Untuk Perkembangan Perkembangan Salah Kota Wilayah Atau Desa Untuk Melakukan Pekerjaan Yang dibutuhkan Adalah Yang pertama Kejujuran Jika Kejujuran Ada Otomatis Adanya Kesejahteraan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Juga Bisa Terjadinya Kehidupan Yang Kehidupan Yang Penuh Yang Penuh Kasih sayang Di antara Satu Sama Dengan Yang Lain Oleh Karena Itu Bagi Saya Korupsi Di Kota Kupang Itu Sangat Memperhatinkan Kalau Korupsi Di Kota Kupang Tidak Pemerintah Tidak Bekerja Dengan Tegas Untuk Memberantas Kasus Korupsi Tersebut Otomatis Generasi Generasi Berikutnya Angka Korupsi Akan Semakin Berkembang Oleh Karena Itu Menurut Saya Terkait Dengan Korupsi Di Kota Kupang Itu Harus Disegah Dan Otomatis Hukum Itu Harus Dilakukan Dengan Adil Dengan Tegas Agar Bisa Mengikuti Setiap Orang Atau Oknum Yang Ingin Melakukan Korupsi Dan Dan Itu Perlunya Adanya Sosialisasi Kepada Generasi Muda Yang Ingin Menjadi Para Pemimpin Kedepan Karena Orang Yang Melakukan Korupsi Itu Itu Biasanya Itu Para Oknum Atau Orang Yang Memiliki Kekuasaan Tinggi Seperti Pejabat Atau DPR Dan Bahkan Juga Ada Yang Gubernur Bupati Juga Melakukan Korupsi Dan Untuk Untuk Menjaga Tersebut Harus Adanya Sosialisasi Yang Baik Kepada Dan Didikan Kepada Generasi Muda Agar Generasi Berikutnya Bisa Ketika Satu Saat Mereka Menjadi Seorang Pemimpin Mereka Harus Mereka Harus Mengetahui Dan Memahami Benar-benar Bahwa Korupsi Itu Tidak Baik Untuk Dilakukan Karena Sangat Merisahkan Dan Menyusahkan Kedupan Masyarakat Otomatis Harus Harus Benar-benar Memahami Tentang Pentingnya Mempelajari Pendidikan Anti Korupsi Agar Di Kemudian Hari Ketika Generasi Generasi Berikutnya Ketika Mereka Yang Duduk Sebagai Pemegang Jabatan Atau Kekuasaan Mereka Harus Benar-benar Menggunakan Hak Mereka Tersebut Untuk Untuk Membantu Dalam Pembangunan Pembangunan Bangsa Dan Negara Dan Juga Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Serta Memperhatikan Masyarakat Masyarakat Miskin Yang Masih Tertindas Dengan Ekonomi Oleh Karena Itu Bagi Saya Pendidikan Anti Korupi Sangat Penting Untuk Dipelajari Agar Kita Bisa Benar-benar Memahami Masalah-masalah Masalah-masalah Di saat Ini Seperti Korupsi Itu apa Dan Kita Harus Benar-benar Memahami Pendidikan Anti Korupi Dengan Baik Agar Di Kemudian Hari Ketika Ketika Sudah Menjadi Seseorang Yang Sudah Memegang Jabatan Tinggi Tinggi Otomatis Dia harus Menggunakan Hak Tersebut Untuk Membantu Masyarakat Dan Juga Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Negara Dan Kalau Seseorang Kalau Ketika Memegang Jabatan Tersebut Melakukan Jabatannya Dengan Jujur Otomatis Dia Sendiru Sudah Sudah Bekerja Jujur Dan Tidak Melakukan Korupsi Serta Dia Sudah Termasuk Bekerja Dengan Disiplin Untuk Membangun Kesejahteraan Kota Dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Negara Serta Mesejahterakan Kehidupan Masyarakat Sekian Dan Terima Kasih Inilah Tugas Dan Video Saya